Pertanyaannya adalah kenapa agama tidak menyelamatkan orang dari korupsi. Kita tahu ada partai yang ngakunya sangat agamis, eh presidennya ketangkep juga sama KPK. Kita melihat banyak koruptor begitu di persidangan dia pakai baju yang sangat muslimah, sangat agamis. Jadi pertanyaannya sederhana buat saya, mengapa agama tidak menyelamatkan orang dari korupsi? Tadi jawabannya yang saya tawakan seperti itu, tapi ini adalah gambar kelawar. Buat saya, ini bukan gambar yang serem, ini adalah kenangan mandi saya. Saya lahir di sebuah kota yang kalau sore-sore kelelawar berterbangan. Ada yang tahu di mana kota itu? Kota itu sangat bagus, di tengahnya ada istana. Istana itu punya taman yang ada rusa dan angsa, dan di dekatnya ada hutan, kebun raya. Ada yang tahu di mana kota itu? Di situlah saya tinggal. Nah saya, pemandangannya sangat bagus kalau pagi ada embun ketika saya bicara. Pokoknya saya merasa saya itu hidupnya di surga, di Taman Aiden. Nah saya tinggal di sebuah rumah batu, sebuah ruah Belanda yang bagus. Saya sebut rumah batu karena pada masa itu ada rumah yang separoh batu, separohnya gede. Rumah saya cukup bagus, dan Bapak lalu mengatakan bahwa kamu ini anak yang bawa rejeki. Karena sebelumnya keluarga kami tinggal di gang, waktu saya lahir, saya mungkin tidak mau tinggal di gang. Dapat rumah batu yang bagus, ini dari film Disney. Tapi terus Bapak saya bercerita bagaimana rumah itu dia dapatkan. Bapak saya seorang jaksa. Ada seorang Tionghoa yang kena kasus, dia harus bayar rendah. Dan pendek cerita, akhirnya Bapak saya bisa membeli rumah atau harta dari orang yang kena kasus itu dengan harga miring. Tentu saja saya menyeringai dan mengatakan bahwa ini adalah Bogor sekarang. Bahwa itu kan korupsi. Dan saya lahir di Bogor, ini sekarang sangat berbeda dengan apa yang ada di kepala saya. Tapi yang saya mau katakan, kita akan masuk ke dunia sastra. Bahwa ada dunia dalam dan dunia luar. Yang dunia dalam adalah, saya adalah yang Bogor yang saya kenang sebagai indah. Tapi dunia luar, Bogor yang angkot tadi. Nah, dalam sejarah ini sebetulnya mengantar pemikiran panjang. Bahwa ada dunia ide dan dunia nyata. Ini adalah dua filsuf yang sangat terkenal. Dalam sejarah, pertentangan antara dunia ide dan dunia nyata ini sangat mewarnai pemikiran. Tetapi dalam pemikiran kita sekarang modern, kita cenderung mengatakan dunia dalam itu fiksi. Kehayalan, novel itu tidak beneran. Yang bener adalah dunia nyata. Padahal buat saya seharusnya kedua dunia ini berhubungan. Mereka bukan dipisahkan, tapi seharusnya berhubungan. Sehingga, ini gak bisa, udah. Yang saya ingin katakan adalah bahwa sesungguhnya meskipun kita mengatakan dua dunia ini terpisah. Mereka bunga. Ini, berhenti di sini. Lama sekali. Tapi gak apa-apa. Yang saya mau katakan adalah, pemisahan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau kita ada dunia nilai, ada dunia perbuatan itu terpisah menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena kita harus selalu menghubungkannya kembali. Karena kita tahu dunia nilai, misalnya dunia agama, ideologi, dunia perbuatan. Jika itu terpisah, maka kita akan menghasilkan perbuatan dan iman yang tidak sejalan. Dan kita melihat kembali, tadi kasusnya adalah bahwa orang-orang yang menampakkan diri sebagai beragama, dan mungkin betul-betul dia merasa beragama, ternyata terlibat begitu saja dengan kasus korupsi. Artinya, ada yang terpisah di kesadaran mereka. Dan kita lihat ini beberapa kepala derah yang ada, tadi mana si Serang. Kemudian kita lihat juga ini, first travel, kita melihat justru agama menjadi sangat rentan, atau menjadi sebuah pintu masuk. Bapak saya seorang yang beragama juga, tapi dia tidak selamat juga dari korupsi. Yang saya mau katakan adalah, tanpa sadar, banyak sekali diantara kita mempraktekan suatu pemisahan. Artinya dia kita berpikir, ini salah satu contoh bagaimana ada, dan di kekerasan agama juga, bagaimana patung ini dilubuhkan karena dianggap mewakili trinitas, atau mewakili erotisme, tapi dalam prakteknya justru dipegang-pegang. Jadi ini tidak berhubungan sama sekali, terpisah mereka. Nah, dalam karya-karya saya, mencoba memperkenalkan apps spiritualisme kritis, apps mental, itu sering kita terjebak pada suatu pola pikir pembatasan. Padahal yang perlu adalah kemampuan dari pola pikir yang menghubungkan, menyadari perbedaan tapi menghubungkan. Ini bagian dari 4 pola pikir yang saya tawarkan dalam sistem saya, spiritualisme kritis. Tujuannya sebetulnya kita lihat bahwa yang ini suatu sistem yang tertutup, kalau yang lain itu terbuka ya, jadi sebetulnya harus ini bergerak gambarnya. Yang kita butuhkan adalah satu kemampuan menarik garis melihat perbedaan, tapi kemampuan untuk menghubungkan kembali. Bukan kemampuan untuk memisahkan. Kita sering tidak sadar, tapi sebetulnya pola pikir ini kita sering dipraktekkan oleh contoh. Kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi seringkali kita tidak mau mengatakan ada spektrum di antara laki-laki dan perempuan. Ini buku-buku saya yang sebetulnya mau mencoba memperkenalkan sebuah cara berpikir, tadi yang bisa mengembalikan, kita tetap bisa menarik garis, tapi menghubungkan kembali. Ini beberapa hal yang perlu dihubungkan kembali. Supaya kita sebagai orang, kalau kita bersikap menghubungkan yang spiritual dan yang kritis, kita bisa melihat, menganalisa dengan kita tidak hidup dengan kompertemen atau kota-kota yang tidak bersombongan di kepala kita. Dan semoga dengan demikian kita tidak perlu lagi menjadikan agama sebuah alasan atau jubah bagi korupsi. Terima kasih.